Hukum ke-6 Jangan Membunuh Keluaran 20 ayat 13 Jangan Membunuh Kejadian 9 ayat 6 Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Matius 5 ayat 21-22 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita Jangan Membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala 1 Yohanes 3 ayat 11-16 Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya Yaitu bahwa kita harus saling mengasihi Bukan seperti kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar Janganlah kamu heran saudara-saudara Apabila dunia membenci kamu Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup Yaitu karena kita mengasihi saudara kita Barang siapa tidak mengasihi Ia tetap di dalam maut Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh Yang tetap memiliki hidup yang gekal di dalam dirinya Demikianlah kita ketahui kasih kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita